Jakarta juga mempunyai jurukan lho, yaitu The Big Durian. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar untuk berkomunikasi antar berbagai suku bangsa, digunakan bahasa Indonesia. Dan untuk suku bangsa yang terbanyak di Filipina adalah Tagalog, sekitar 30% dari jumlah penduduknya. Orang-orang Melayu merupakan mayoritas penduduk di Filipina, yang kita kenal sebagai orang Filipino. Sementara gamel lainnya merupakan minoritas. Kita balik ke kita. Walaupun ini kita buat reaksi di channel Teknologi Poplar. Ini orang Filipina, lihat kota Jakarta. Jadi menarikan tajuknya. Jangan pun mau tengok, sebab saya pun Filipina kan. Jadi saya mau tengok ini video. Bagaimana cara kita buat video ini? Dan pada yang baru di sini, namun saya leto belkan. Itu nama kami dua bagabung. Masa leon, na ini abel. Anak saya ini orang Saba ya? Malaysia, tapi Saba ya? Dan ini dari Manila. Kita tengok sama-sama ini. Manila, Saba, Indonesia. Okay. Mantap. Mantap. Mamosan? Untuk kita mabung masa kita tengok video ini. Let's go into the video. Video. Halo, Tagalog Lovers. Menyebut nama Manila di Filipina sekilas mengingatkan kita kan Jakarta di Indonesia. Manila dan Jakarta memang punya sejumlah kemiripan lho. Kemiripan ini boleh jadi salah satu hal pertama yang terlintas dalam benak orang Indonesia yang berkunjung ke Manila. Jadi itu jip-jip tuh kan, kalau di Indonesia ada juga kan angkut. Dan bahasa Tagalog tuh kalau angkut, kami angkat. Arti dia sama juga dengan Saba, angkat. Yes, angkut. Angkat tuh angkat. Angkut. Jadi itu angkut. Tempat ini boleh jadi salah satu hal pertama yang terlintas dalam benak orang Indonesia yang berkunjung ke Manila. Sebagai bekota negara Filipina, Manila memang punya banyak kesamaan dengan Jakarta. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat ulasan mengenai Jakarta versus Manila berikut ini. Wih versus lagi dong. B.S. Nggak boleh gajah versus, mbak. Indonesia tuh kan besar. Yang tersebut secara resmi bernama daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Berapa besar? Menurut sebuah bagian administratif Indonesia, Jakarta merupakan provinsi dengan status daerah khusus. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Diketahui Jakarta dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai jurukan loh, yaitu The Big Durian, karena dianggap kota yang sebanding New York City atau Big Apple di Indonesia. Hmm, menurut kalian? Sementara itu, Filipina secara resmi disebut Republik Filipina. Negara Asia Tenggara ini memiliki ibu kota, Manila. Kota ini terletak di tepi timur Teluk Manila, di pulau terbesar dan terutara Filipina. Meskipun ada beberapa tempat kemiskinan, kota ini merupakan salah satu kota kosmopolitan dunia. Di Manila itu, macam biasa, kota-kota lain, ada miskin, ada kaya, ada yang makan pag-pag. Tapi itu bukan di Filipina, bukan di Manila. Ada di sudut-sudut, sudah. Tapi miskin lebih kecil, kalau dibanding dengan Indonesia, Indonesia besar. Nah, Filipina itu kecil, tapi penduduk pun ramai. Filipina itu sikit. Separuh sudah dengan Indonesia. Memang sikit. Budaya, pendidikan, dan industri negara ini, Manila sering disebut Mutiara Orient. Hmm, kita mulai dari iklim. Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 mm dengan rata 27 derajat Celcius. Sedangkan dalam sistem klasifikasi iklim Manila yang memiliki iklim tropis basah dan kering atau AW yang berbatasan dengan iklim muson tropis atau AM. Seperti wilayah lainnya di Filipina, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Diketahui, saat ini lebih dari 70 persen uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Gelodok. Kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan, untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor dan perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Sementara, Filipina menganut sistem ekonomi campuran, yaitu pencampuran beberapa sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Diketahui, untuk Manila sendiri adalah pelabuhan utama negara dan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Industri meliputi produksi bahan kimia, tekstil, dan pakaian, elektronik makanan dan minuman, produk tembakau, kayu lapis, kopra, minyak lapang, dan lain-lain. Kota ini sangat menarik karena lebih dari 1 juta wisatawan per tahun. Tak hanya itu saja, terdapat aula perjudian di Manila sangat populer. Ada sekitar 20 di antaranya. Itu perjudian, itu kan tidak membanggakan negara, Pak. Manila, kebanyakan dari mereka dimiliki oleh pagar dan beroperasi di bawah merek kasino Filipina. Rumah judi swasta beroperasi di bawah lisensi regulator yang sama. Demografi Dilansir dari Wikipedia, Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi dengan lautan 6.977,5 km persegi. Pada saatnya berada pada pusat statistik DKI Jakarta tahun 2021, jumlah penduduk Jakarta adalah 11.100.929 cawa di tahun 2020. Namun pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Dewong. Kemudian untuk agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragat. Menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2020, persentase penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah Islam 83,68 persen, lalu Kristen 12,53 persen, di mana protestan 8,60 persen, dan Katolik 3,93 persen. Buda 3,59 persen, Hindu 0,16 persen, Konghucu 0,03 persen, dan agama lainnya 0,03 persen, selanjutnya budaya Jakarta merupakan budaya mestizo, atau dapat dikatakan budaya campuran dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis. Kota merupakan daerah tujuan urbanisasi berbagai ras di dunia dan berbagai suku bangsa di Indonesia. Untuk itu diperlukan bahasa komunikasi yang biasa digunakan dalam perdagangan, yaitu bahasa Melayu. Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan menggunakan dialek Betawi. Untuk mendengar asli di kampung jati negara kaum, mereka masih kukum menggunakan bahasa leluhur mereka, yaitu bahasa Sunda. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, Madura, Bugis, Inggris, dan Tionghoa. Hal demikian di Jakarta adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu. Untuk berkomunikasi antar berbagai suku bangsa, digunakan bahasa Indonesia. Dan untuk Filipina, memiliki luas wilayah sebesar 300.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 114.597.229 jiwa. Ketumbuhan penduduknya pada tahun 2022 adalah 1,6 persen. Sekarang Filipina sedang mengalami masalah kepadatan penduduk karena angka kelahirannya tinggi. Suku bangsa yang terbanyak di Filipina adalah Tagalog, sekitar 30 persen dari jumlah penduduknya. Orang-orang Melayu merupakan mayoritas penduduk di Filipina, yang kita kenal sebagai orang Filipino. Sementara agama lainnya merupakan minoritas. Pulau ini yang merupakan mayoritas penduduk Filipina berada di Filipina adalah Tagalog, sekitar 30 persen dari jumlah penduduknya. Orang-orang Melayu merupakan mayoritas penduduk di Filipina, yang kita kenal sebagai orang Filipino. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik Roma, 90 persen. Sementara agama lainnya merupakan minoritas. Pulau Mindanao, bagian selatan lebih banyak ditinggali oleh penganut agama Islam. Filipina menggunakan dua bahasa sebagai bahasa resminya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Filipina, yang pada dasarnya adalah bahasa Tagalog. Satikan bahasa Inggris lagi itu di atas. Bahasa Tagalog itu yang kedua. Itu yang beda. Orang Manila ini, talampau hilang sudah. Dapat yang akal. Sepatut, patiri, belawan untuk kakalkan bahasa Tagalog itu di atas. Tapi ini Inggris yang diorang, diorang push yang nomor satu bahasa di Manila itu, yang kami praktislah guna, Inggris. Inggris. Ida lah, selalu orang cakap, ah, kompannya Inggris. Jadi salah, sepatut, bukan begitu, sepatut Tagalog itu, yang nomor satu, kedua saja, Inggris itu. Tapi, ini Inggris nomor satu, kedua, Tagalog. Sedihkan begitu, melainkan Indonesia. Bagaimanapun, apa terjadi pun, diorang berjuang untuk bahasa Indonesia itu ketupan. Memang diorang guna semua asal Indonesia itu bahasa Indonesia lah. Mesti tahu Indonesia, di sekolah pun Indonesia. Bahasa Tagalog adalah salah satu bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris digunakan dalam obrolan sehari-hari. Hal ini menjadikan Filipina sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang penduduknya paling banyak menggunakan bahasa Inggris. Buat kebanyakan penduduk adalah rumpun bangsa Melayu. Suku bangsa yang lain adalah suku bangsa Negrito atau penduduk asli di Kepulauan Filipina, Mestizo, Cina, serta Moro. Negara itu, diminta di Mindoro. Sebagaimana umumnya kota Megapolitan, kota yang berpenduduk di atas 10 juta, Jakarta memiliki masalah stres, kriminalitas, dan kemiskinan. Penyimpangan, peruntukan, lahan, dan peribadi lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah tingkat stres warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas, menurutkan terasa sosial karena gaya hidup individualistis juga menjadi penyebab stres. Tata ruang kota yang tidak partisipatif dan tidak humanis. Mana lah ada kota yang tidak miskin. Semua pun orang pernah melalui miskin. Perhubungan DKI tercatat 46 kawasan dengan 100 titik simpang rawan macet di Jakarta. Definisi rawan macet adalah arus tidak stabil, kecepatan rendah, serta arus yang panjang. Selain oleh warga Jakarta, kelecetan juga diperparah oleh para pelaku dari kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tanggerang, dan Bogor yang bekerja di Jakarta. Untuk jalan kota, kemacetan dapat dilihat di jalan Sudirman, jalan Tamrin, jalan Rasuna Said, jalan Satrio, dan jalan Gatot Subroto. Kemacetan sering terjadi pada pagi dan sore hari, yakni pada saat jam pergi dan pulang kantor. Tak hanya persoalan macet saja yang menjadi masalah di Jakarta. Ya, masalahnya adalah banjir, yang dimana menilak kurang sikit tapi ada juga lah. Penyimpangan peruntukan lahan kota dan penurunan tanah akibat eksploitasi air oleh industri, menyebabkan turunnya kapasitas penyaluran air sistem sungai yang menyebabkan terjadinya banjir besar di Jakarta. Tataruang kota yang sering berubah-ubah menyebabkan polusi udara dan banjir sulit dikendalikan. Walaupun pemerintah telah menetapkan wilayah Selatan Jakarta sebagai daerah resapan air, namun ketentuan tersebut sering dilanggar dengan terus dibangunnya perumahan serta pusat. Beberapa wilayah yang diperuntukkan untuk permukiman, banyak yang beralih fungsi menjadi tempat komersial. Sementara itu, bagi sebagian besar warga Indonesia yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, persoalan kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal biasa. Begitu pula kalau mereka bertandang ke Manila, Filipina menemukan hal serupa. Jika kita berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino dan menggunakan beragam sarana transportasi darat menuju Manila, akan menemukan kemacetan. Sebenarnya, Ninoy Aquino Internasional Airport itu, dia diambil di nama Presiden kami yang lalu itu. Diambil di nama dia, sepatutnya mau ganti itu. Ganti yang dulu punya nama. Kami semua pun tidak setuju itu, sebab ini airport bukan dia punya. Apalagi ketika berada di jantung kota. Sarana transportasi bagi pelancong dengan beragam urusan ke sana. Yang paling efektif adalah menggunakan taksi dengan argometer dan tak tahu berapa peso yang akan dibayar setelah sampai tujuan. Menggunakan taksi dengan sistem pesan yang sudah diketahui jumlah uang yang harus dikeluarkan. Meski demikian, taksi tak menjamin penumpangnya bisa sampai di tempat tujuan dengan waktu yang tepat, sesuai prediksi sebelumnya. Karena kemacetan cukup parah yang menghalanginya. Kemacetan tak bisa dihindarkan dan harus berani menerobos dan mendahuli kendaraan lain. Atau mencari jalur alternatif yang tak digunakan bagi kendaraan umum jika tidak banyak waktu yang terbuang. Penyebab utama kemacetan adalah banyaknya kendaraan, yakni pribadi dan umum. Didominasi angkutan masal seperti bus dan jeepni angkot. Serta taksi baik sedih atau bus dan jeepni angkot yang banyak. Berbeda dengan Indonesia, di Adivina tidak ada yang sempurna sepeda motor sehingga jika seseorang ingin buru-buru ke tempat tujuan, tak bisa dilakukan. Bahkan di jalan raya tidak banyak sepeda motor. Karena warga setempat mengaku tidak nyaman dan aman berkendara menggunakan roda dua di jalan raya. Untuk kendaraan umum seperti bus kota, mereka cukup bersih dan sebagian besar menggunakan pendingin ruangan, ditambah aksesoris dan piranti lainnya yang terlihat mengkilap. Memang cantik juga. Untuk ketarik perhatian. Tujuk dia, tidak sesuai sama video dia. Filipino kaget melihat kota Jakarta. Saya ingat ada orang Filipina yang di jalan. Oh begitu. Jadi mungkin kita akan natukar title dia. Title dia sepatnya, Filipino versus Indonesia. Bukan versus, jangan-jangan kasi lawan-lawan. Ya, persamaan bandar kota Manila dan kota Indonesia. Apa gitu. Dito na title kita. So guys, supaya sinin nilang video ini, minta maa banyak-banyak kami gurau-gurau sa jaya supaya kamutasin yung di video kami. Jangan talap po, serious boss ko. So guys, supaya sinin nilang video ini, nangnya kita jumpa lagi to our next video reaction. Peace! Hey guys, kami sempat kawasan ini video. Kalau kamu mau lagi more macam-nya, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, stick to like and subscribe. Bye bye! Sub indo by broth3rmax